Sudah ada satu unit kendaraan Toyota Mobil apakah ini? Nih, mobil yang digencar-gencar bakar launching di 2019 Yaitu Toyota Avanza 2019 Facelive Wow Nah, di video singkat ini kita akan melihat Beberapa perbedaan di Avanza yang terbaru dan yang di 2018 Seperti apa sih bedanya dan dimana sih bedanya? Yuk langsung aja kita lihat Di bagian depan tentu sudah terlihat karena sesuai dengan namanya Facelive Lampunya sudah sipit, tidak seperti yang besar Lampunya Kemudian yang di atas ini diinformasikan sudah menggunakan LED Untuk lampu head unitnya Namun untuk box lampnya masih di bagian sen Dan lampu kotanya Dan juga Foc lampnya masih menggunakan Balep Atau boklam Kemudian seperti biasa Ciri khasnya Avanza ya Selalu ada krum-krumnya Lampak depannya seperti ini Kemudian Sama ya seperti ini Coba kita kelari ke samping Ke bagian mirrornya Kalau sekilas mirip dengan Nyuras 2018 ya Dia modelnya Lampu LEDnya sudah di bawah Kemudian Terdapat runcing lancip di bagian samping kiri Kemudian Kemudian untuk velgnya Kalau velgnya masih menggunakan Model yang sama dengan model Green New sebelumnya Kita lihat Masih seperti itu Dan ada ornamen di bagian body Bagian ini Oke Ornamen ini Kemudian Bagian samping Oke Dan kemudian langsung kita ke bagian belakang Coba kita lihat tampak belakang seperti apa sih Ini kebetulan yang ada di hadapan kita adalah Avanza 2019 tipe G Perbedaan di mana Yang pertama Di bagian Antena Sudah menggunakan Antena sakbin Warnanya serupa dengan warna body ya Kita lihat sudah menggunakan sakbin Tidak menggunakan antena yang Tinggi-tinggi lagi Kemudian Lampu belakangnya Sudah berbeda Kalau yang model lama Dia di bagian Ornamennya ini Ada di bagian atas ya Dan ini Putih warnanya Ini merah Menyatu Kemudian ditambah dengan Garis krum Tipe G nya Oke Mempernya seperti itu Lampunya seperti itu Kemudian antenanya Tampak samping sebelah kanan juga Masih sama Dia terdapat Ornamen di bagian Bodi pintu Oke Sama Kalau secara Sekilas Samping sebelah kanan Itu Nyaris Kayak gak ada bedanya Dengan yang Grand New 2018 Ya 2017 2015 Tapi kalau sudah terlihat dari arah Samping Itu sudah kelihatan lagi Bedanya Kemudian Dari arah depan ya Juga kelihatan Oke Sudah dilengkapi talang air Nah Kalau internetnya Ada berbeda gak sih Oke Coba nanti kita lihat Dalamnya seperti apa Dan ini kuncinya Saya sudah dapat Pinjaman Ini kuncinya Untuk kuncinya sendiri Kuncinya gak ada bedanya ya Dengan yang 2018 Grand New Oke Ngeblur sedikit Sorry Nah ini kuncinya Tapi tidak ada perbedaan Masih sama seperti ini Oke Oke Kita buka Kita coba di bagian interiornya Dalam Bagian interiornya Seperti ini Gak jauh berbeda ya Ini untuk di varian G Kita lihat Coba kita Masih menggunakan Anak kunci Coba lihat Seperti ini Kita tarik dulu ke dalamnya Kita kebelakangkan dulu Untuk di bagian Setirnya Setir kemudi Itu seperti Avanza Veloz ya Gak ada perbedaan Trackpad sebelah kiri Kemudian Kemudian Masih modelnya sama Ada Silver-silvernya Kemudian untuk Odometernya juga Belum ada perbedaan Yang mencolok ya Seperti biasa Masih ada Lampu Lampu panel indikatornya Oke Dan Nah Ini untuk Di unitnya sendiri Di bagian depannya Mungkin sudah berbeda ya Di bagian ini Ini unitnya sudah berbeda Kemudian disini Model AC nya juga Biasanya kalau di Grand New yang Avanza Yang 2018 Itu menggunakan Putaran-putaran Tapi sekarang sudah menggunakan Tombol ya Tuh Seperti ini tombol Ini on Off nya Sudah menggunakan Tombol Kemudian Sudah tombol semua Ini Sudah tombol semua Untuk unitnya Kisi-kisinya masih sama Kisi-kisi AC nya masih sama Kemudian Di console box juga Masih sama Modelnya seperti itu Di Grand New juga Tidak ada bedanya Kemudian Speakernya juga sama Untuk yang di kendaraan Avanza Grand New Masih seperti itu Di pintunya Di model yang G ini Dia Warnanya Abu-abu semua gitu ya Cuman ada-ada Kayak dasar Ini kayak Sejenis kain Tapi ini Mungkin kain ya Kain Ini empuk sih Modelnya juga empuk Semuanya masih Nah Perbedaannya Ini di Untuk di Kita turunkan dulu Untuk di Spion Yang di tipe G ini Sudah ada Pelipat Spion otomatis Jadi Tombolnya disini Kita lihat Dia melipat Melipat sendiri Otomatis Kemudian Apabila Ya Seperti Ras ya Seperti Ras yang terbaru Oke Itu sih Untuk Tentang Kemudian Untuk Persenelong Masih sama Modelnya Kemudian Konsul Box Nah Konsul Box Agak Berbeda Nih Dia Modelnya Melebar Ya Melebar Depan Oke Itu Kisi Kisi Juga Masih Sama Bagian 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 Sama Coba Kita Dengar Suara Mesin Ya Seperti Apa Si Suara Mesin Masih Khasa Pansa Gak Ada Yang Berbeda Mencolok Kemudian Untuk Lakson Juga Sama Konsul Block Masih Seperti Ini Terus Disini Ada Port USB USB 12 Full Untuk Ini Pecah Sudah Bisa Disini Kemudian Ada Untuk Tempat Kartu Tol Hazard AC Kita Hidupkan Coba Oke Disini Oh Dia Langsung Otomatis Kondisi Kabin Panas Dia Otomatis Ke Full Dulu Ketika Kabin Dingin Dia Akan Normal Kembali Pengaturannya Sama Ada Perbedaan Di Bagian Sini Oke Oke Di Bagian Depannya Interannya Sejauh Ini Gak Ada Yang Berbeda Ya Ini Master Super Window Oh Disini Ada Tombol Seperti Smart Key Apa Mungkin Di Tipe Varian Veloz Sudah Menggunakan Smart Key Kita Belum Tau Karena Kita Belum Dapat Untuk Unit Yang Smart Key Maksudnya Belum Dapat Yang Veloz Oke Coba Kita Ke Bagian Belakang Luar Dulu Sorry Suaranya Kalau Agak Kurang Jelas Karena Kondisi Saat Ini Sedang Hujan Lebat Oke Ini Capp Holder Sama Seperti Biasa Ada Capp Holder Garnis Berwarna Silver Door Trim Ini Plastik Biasa Avanza Plastik Lembek Kemudian Ada Airbag Airbag Depan Selektor AC Pun Masih Sama Dan Juga Tapi Yang Di Bagian Tengah Sama Sudah Dilengkapi Tiga Titik Bagian Airbag Yang Di Belakang Oke Bagian Belakang Oke Itu Kita Buka Bagasi Belakang Buka Bagasi Belakang Seperti Ini Tampilannya Nah Seperti Ini Sekilas Tidak Ada yang Berbeda Ya Mungkin Memang Belum Saatnya Avanza Berubah Bentuk Secara Keseluruhan Oke Coba Kita Lihat Ke Bagian Dapur Pacunya Ini Bagian Dapur Pacunya Sama Seperti Avanza Ada Baterai Di Sebagian Sebelah Kanan Kemudian Air Washer Di Bagian Sebelah Kiri Ada Reservoir Radiator Masih Sama Kemudian Sudah Menggunakan Dual VVTi Juga Dan Dilengkapi Dengan Empat Silinder Oke Nah Ini Kalau Di Bagian Lampu Lampunya Seperti Ini Coba Kalau Kita Hidupkan Hazard Atau Lampu Sen Seperti Apa Lampu Hazard Oke Coba Kita Nyalakan Lampu Hazard Seperti Ini Lampu Hazard Lampu Sen Oke Kita Patikan Dulu Lampu Hazard Oke Guys Sekian Dulu Informasi Terkait Si Avanza Yang Digadang Bakal Menyaingi Expander Menurut Kalian Menarik Perubahan Yang Terjadi Di Avanza 2019 Ini Saya Tunggu Komen Di Bawah Dan Ada pun Pertanyaan Yang ingin Ditanyakan Silahkan Dicoret Saja Di Bawah Dan Apabila Kalian Menyukai Video Ini Jangan Lupa Like Dan Subscribe Guna Membangun Informasi Yang Lebih Akurat Lagi Dan Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Toyota Telah Memberi Kesempatan Saya Untuk Bisa Melihat Atau Mengintip Unit Avanza Dan Pada Saat Rekaman Ini Dilakukan Unit Avanza Ini Belum Launching Belum Launching Dan Belum Dipublikasikan Jadi Unit Ini Pada Saat Kita Video Putar Ini Atau Kita Rekam Ini Unit Pertama Datang Di Toyota Ini Jadi Ini Pertama Kali Benar Benar Berada Di Toyota Jadi Kalian Pada Saat Nonton Video Ini Ini Pertama Kali Toyota Avanza Didistribusikan Ke Deler Dan Seperti Apa Menarik Atau Tidaknya Itu Saya Kembalikan Kepada Kalian Semua Pribadi Saya Menurut Saya Secara Overall Tidak Ada Jauh Bedanya Dengan Avanza Grand New 2018 Hanya Perbedaan Lebih Fast lift Namun Untuk Interior Dan Dapur Pacu Masih Sama Oke Sekian Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh